Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Seorang warga Pasaman Barat tewas diterkam buaya di sungai PMI Pasaman Barat laksanakan donor darah masal Intro Seorang pengurus kooperasi di Koto Ranah, Kecamatan Koto Besar, Darmas Raya Menggelapkan uang senilai 1,3 miliar rupiah Uang itu habis dipakai untuk bermain judi daring Pelaku ditangkap polisi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau setelah kabur sejak tahun lalu Dalam pemeriksaan juga terungkap, pelaku masih tetap mengikuti judi daring selama masa pelariannya itu Pelaku mengakui jika uang berasal dari penjualan buah kelapa sawit para anggota kooperasi Awalnya pelaku bermain judi menggunakan uang sendiri Namun saat kalah, dirinya nekat menggunakan uang kooperasi dengan harapan kekalahannya bisa ditebus Pelaku bukannya menang, tapi selalu kalah dan menghabiskan uang kooperasi hingga lebih dari 1 miliar rupiah Pertama kita kalah judi pak, dengan uang kita sendiri, awalnya kita kalah 20 juta Kita ingin mengembalikan kekalahan itu semuanya Terus kita lanjut berdeposit untuk bermain judi online Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa dua buah buku tabungan dan sebuah telepon genggam Jadi kami dari Posek Sungai Rumbaik kemarin mendapatkan laporan dari pengurus KAUD Sinar Makmur Bahwa ada penggelapan di KAUD tersebut Jadi tersangka ini menerima uang hasil penjualan dari TPS KAUD Sinar Makmur sebanyak 1,3 miliar Menurut keterangan dari tersangka, uang ini sudah habis digunakan untuk judi online Jadi untuk sementara ini kita sangkakan pasal 374 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara Kini tersangka di tahun polisi di penjara, menunggu kasusnya diproses di pengadilan negeri Pulau Punjung Polisi menjeratnya dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Eko Pangestu melaporkan dari Darmatraya Dua minggu lalu, Nagari Manggopo, Palakgadang, Kecamatan, Ulakan, Tapakis, Kabupaten Padangpariyaman Kembali dilanda banjir besar Sebelumnya, banjir juga terjadi pada akhir Agustus yang merendam ratusan rumah Banjir juga menggenangi areal pertanian dan berbagai macam usaha masyarakat Seringnya banjir melanda daerah ini membuat warga khawatir jika hujan deras kembali datang Selain hujan deras, banjir di daerah ini disebabkan oleh tertutupnya aliran sungai Batang Ulakan Tepukan pasir menutup hampir seluruh permukaan muara sungai Jika hujan, air sungai akan meluap karena alirannya tak bisa sampai ke laut lepas Warga dan pemerintahan Nagari telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut Kepada sejumlah pejabat negara yang mengunjungi daerah itu usai dilanda banjir Seperti Menteri Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Sumatera Barat, hingga anggota DPR RI Namun sampai sekarang, janji akan menuntaskan masalah muara sungai Batang Ulakan Belum juga direalisasikan Muaranya terlalu jauh jadi tertutup Airnya tidak sampai ke laut Jadi itulah menyebabkan rumah warga di rentang air Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati Termasuk Ibu Risma untuk mendorong karena sudah berkunjung ke lokasi pantai kami ini Mohon dibangun Pak Batu Grip supaya muarul tidak akan lari sampai ke tiram Sejatinya, pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman harus kesit dan agresif Mengajak pemerintah pusat untuk menormalisasi muara sungai Batang Ulakan Karena pemerintah Kabupaten Padang Pariyaman tak akan punya cukup dana untuk membangunnya Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman Puluhan warga negari persiapan maha karya kecamatan Luhak Nanduo Pasaman Barat Mengikuti donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Pasaman Barat berhasil mengumpulkan 40 kantong darah Tak hanya itu, PMI juga memeriksa kesehatan puluhan warga secara cuma-cuma Layanan kesehatan tersebut berupa pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, dan pemeriksaan golongan darah secara gratis Menurut Ketua PMI Pasaman Barat Saat ini kebutuhan darah di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara itu Sekitar 500 kantong darah setiap bulannya Namun yang terpenuhi hanya setengah saja atau 200 hingga 300 kantong darah Maksudnya beberapa hal yang menjadi target kita Ketua PMI Kabupaten Pasaman Barat Dalam langkah memenuhi kebutuhan masyarakat tentang donor darah Setiap bulan kita butuh 500 kantong Sementara baru terpenuhi itu sekitar 50 pekerja Dengan demikian nanti melalui program kerja PMI Kabupaten Pasaman Barat Kita akan bekerja secara maksimal Dan akan kita laksanakan donor darah ini di setiap nagari Dan di setiap kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Untuk memenuhi persediaan darah tersebut PMI akan melakukan donor darah masal ini di berbagai nagari Dengan mengajak relawannya yang telah tersebar Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Danau Maninjau di Kabupaten Agam Sumatera Barat Memiliki ikan endemik yang dinamakan rinua Ikan tersebut berukuran kecil Diolah menjadi aneka cemilan dan kuliner lezat Lima tahun lalu rinua sempat hilang dan sulit ditemukan Namun dua tahun terakhir keberadaannya kembali banyak Dan menjadi salah satu sumber ekonomi bagi masyarakat Salah satunya Sep Timar Warga Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam ini Usai mengantar anaknya sekolah Selama dua jam Dirinya mengantar sekitar tiga kilo ikan rinua Dari pinggir Danau Maninjau Jam tujuh lewat Abis mengantar anak sekolah Pulangnya langsung ke Danau Ya kalau saya makan pagi sebentar doang Kadang tiga kilo, kadang dua kilo Di pinggir-pinggir aja Ini bikin keripik Bikin rinu krispi Pei rinua, rinu badarai Rinua juga mudah ditemukan di pasar tradisional di Maninjau ini Satu kilogram rinua dijual seharga 25 ribu rupiah Rinua diolah menjadi aneka cemilan Dan makanan khas daerah Maninjau Dan dijual di pinggir jalan Sebagai oleh-oleh Semenjak rinua kembali banyak ditemukan Berbagai aneka olahan mulai bermunculan Selain cemilan, ada juga yang mengolahnya menjadi kuliner Dengan cita rasa tinggi Seperti rendang Rinua menjadi bahan utama rendang Pengganti daging sapi Oh ada yang kita bilang peyek Peyek rinua ada Palai rinua ada Kemudian rinua itu juga bisa jadi campuran sayuran Misalnya ditumis Atau digulai itu bisa Ada juga yang digoreng badarai kita bilang Badarai itu benar-benar rinua itu digoreng jadi kayak teri digoreng Pecah-pecah gitu semuanya Nah yang terbaru ini adalah dengan direndang Hilangnya rinua diperkirakan terjadi sejak tahun 2016 lalu Hingga 3 tahun kemudian Belerang dan sisa endapan pakan ikan keramba apung Yang banyak terdapat di sekeliling danau Diduga menjadi penyebab hilangnya rinua Sepertinya begitu Kita melihatnya karena warna daripada airnya juga Sekarang mulai kelihatan agak lebih bening, lebih jernih Dibandingkan sebelumnya yang kadang-kadang ada warnanya hijau Dan sebagainya Dan kami yakin itu sangat berpengaruh dengan keberadaan Ikan danau Maninjau yang khas dan asli ini Tahun 90-an Danau Maninjau terkenal sebagai surganya wisatawan asing Namun sejak tahun 2000 Warga beralih menjadikan danau sebagai sentra ternak ikan keramba apung Wisatawan pun enggan berkunjung Bau amis dari keramba ikan sangat penusuk hidung Arset Kusnadi melaporkan Dari Agam Saudara informasi tadi sekaligus menutup berita padang pagi ini Seferin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton